Buat apa bedain antara otak dan Ada bedanya pasti Gak ada Di dalam teori kita bedain antara reason dan passion Tetapi sebagai manusia etis Ada istilah kolbu Kolbu itu lebih tepat itu Ada reasoning yang dihayati Atau ada perintah hati yang akhirnya Harus dioleh oleh otak dan otak terima perintah itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Dr. Imin Studio Inspirasi membangun Indonesia Nadihan Ide-ide membangun insan nadihan Sahabat Dr. Imin Studio Dari klip yang potongan video yang Saya kutip dari channel Metro TV Tentang pemikiran dari toko yang Fenomenal yaitu Rocky Group Yang dikenalkan No Party Noroki No Party Ada satu potongan yang menurut saya menarik untuk dikaji Tentang berpikir Yang hal ini mungkin di era sekarang Sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia Ibarat seperti kita saat ini sedang menantikan Sebagai video saya ini Yaitu bangsa ini Ibarat sedang menantikan matahari terbit Matahari terbit dari timur Untuk menantikan datangnya sosok pemimpin Yang memiliki pemikiran Yang memiliki gagasan Yang memiliki pemikirannya Yang mereka selalu berpikir dengan hatinya Oke dalam konteks ini kita akan mengkajinya Dalam perspektif teologis Tentunya sebagai seorang muslim Kita akan mengkajinya Bagaimana perintah dari Allah SWT Agar kita berpikir Tidak hanya Menggunakan Akal pikir kita Otak kita semangat Akan tetapi berpikir Menggunakan hati kita Dan bagaimana langkahnya Kita lihat dalam surah Al-Hajj Ayat 46 Surah Al-Hajj Ayat 46 A'udzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Maka tidak pernahkah mereka berjalan di muka bumi Sehingga hati atau akal mereka dapat memahami Telinga mereka dapat mendengar Sebenarnya bukan mata itu yang buta Tapi yang buta ialah hati yang diada di dalam Dada Oke Kita cek di Tafsir Kemenang Tafsir Kementerian Agama menerangkan ayat ini Bahwasannya Orang-orang musyrik Mekah Yang mendustakan ayat-ayat Allah Dan mengingkari seruan Nabi Muhammad SAW Sebenarnya mereka sering melakukan perjalanan Antara Mekah dan Syria Atau negeri Syam Serta ke negeri-negeri yang berada di sekitaran Jazirah Arab Mereka membawa barang-barang dagangan dalam perjalanan Mereka melihat bekas-bekas reruntuhan Negeri-negeri dari umat-umat yang terdahulu Yang telah dihancurkan oleh Allah SWT Seperti bekas-bekas negeri kaum Ma'ad Kaum Samud Bekas reruntuhan negeri kaum Lut Dan kaum Shu'aib dan sebagainya Dari ayat ini Orang-orang musyrik Mekah telah pula mendengar kisah tragis kaum yang durhaka itu Apakah semua peristiwa dan kejadian itu Tidak mereka pikirkan dan renungkan Tindakan mereka Dengan mengingkari seruan Nabi Muhammad SAW Dan menyiksa para sahabat Itu sama dengan tindakan-tindakan umat-umat terdahulu Terhadap para rasul yang ditus kepada mereka Jika tidak akan itu sama Tentunya akibatnya akan sama pula Yaitu mereka akan memperoleh Malapetaka dan azab yang keras dari Allah SWT Oke Sobat Dr. Imin Studio Kita membacanya dari konteks kekinian Di tengah realitas sosial yang kita hadapi Tentunya Kita kaji bahwasannya Islam datang Membawa sistem nilai yang dirilai oleh Allah SWT Sebagai petunjuk kepada manusia Akan tetapi Tahap awal penyebaran Islam Banyak sekali mengalami penentangan-penentangan Bahkan banyak sekali para sahabat-sahabat gugur Karena dalam menegakkan kalimat Menegakkan ajaran-ajaran Islam Nilai-nilai yang ditanamkan oleh Allah SWT Melalui Rasulullah SAW Ditentang habis-habisan oleh kaum Musyid Padahal mereka tahu Mereka melihat Mereka sebagai kelompok yang berhakal Mereka banyak melakukan perjalanan Mereka melihat Peradaban-peradaban bagaimana Suatu peradaban itu bangkit Berdiri Berkembang Kemudian bagaimana Suatu peradaban itu Hancur Tentunya hal ini Suatu gambaran bagi kita Kita saat ini Membutuhkan Sosok-sosok Pemimpin-pemimpin Yang siap menerima Masukan-masukan Kritikan-kritikan Dari pada tokoh-tokoh Ataupun gagasan-gagasan Dari siapapun dari rakyatnya Yang menginginkan Kemaslahatan Keberlangsungan negeri ini Jangan sampai tentunya kita Menjadi satu kelompok bangsa Atau kaum Yang diminasakan oleh Allah SWT Yang disabut oleh Allah SWT Keberkahannya Kenapa? Karena kita Menolak Kebenaran-kebenaran Yang diingatkan oleh Elemen-elemen masyarakat Yang ada di negeri ini Sebagai sebuah perenungan Dalam ayat yang lain Allah mengingatkan Seandainya Suatu penduduk negeri Suatu kaum Beriman dan bertakwa Maka kami akan bukakan Keberkahan dari langit dan bumi Akan tetapi mereka Mendustainya Maka kami cabut kembali Dari apa-apa yang telah mereka Usahakan Oleh karena itu Dari Corong Channel Dr. Imin Studio ini Mari Kedepannya di tahun politik ini Kita memilih Sosok Tokoh-tokoh yang mereka Berpikir dengan hatinya Berpikir dengan Kolbunya Karena kita tahu Dalam diri kita Ada segupal daging Yaitu Jika dia baik Maka baiklah seluruh jasad tubuh kita Ala Wahuwa Kalb Ketahuilah bahwa itu adalah hati Dan itu kaitannya dengan Ketakwaan Menautkan Pemimpin yang menautkan hatinya Pemikirannya Hatinya Kepada Allah SWT Karena takut Kepada Allah SWT Bukan karena takut akan Kekilangan Kekuasaannya Ataupun Kehilangan Peluang Usaha-usaha Dari apa yang telah dibangunnya Wallahu'alam Bisa Mudah-mudahan Sumbaksi pemikiran ini Menjadi perenangan Bagi kita semuanya Dalam Tahun politik ini Dapat memilih Pemimpin-pemimpin Yang berpikir dengan hatinya Dan kita Sebagai pemilih Memilih Menggunakan hati kita Dalam memilih Sosok-sosok Wakil rakyat Dan pemimpin-pemimpin Yang akan mewakil kita Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dukung terus channel ini Jangan lupa Subscribe Comment Like And share Dan jangan lupa Klik Supertank Untuk Berlangsungan channel ini Terima kasih